Selamat pagi semuanya, kita akan saat teduh bersama-sama, silahkan saat teduh masing-masing. Kalau sudah, kita bangkit berdiri dan bernyanyi lagu PKJ 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kita seringkali berparun dari Tuhan. Seringkali kita lupa untuk melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Saat ini Tuhan mengundang kita, saudara dan saya, untuk mengaku dosa kita di hadapannya. Jemaat diberi kesempatan untuk menaiki dua pengakuan dosa secara pribadi. Mohon ampun jika lo seringkali dalam hidup ini tidak melibatkan Tuhan dalam pergumulan kita, tidak mengandalkan Tuhan, hidup jauh dari Tuhan. Hanya ini dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu, Mampirlah Dengar Doaku. Selamat menikmati. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berita Nugrah Berita Nugrah Terimalah berita Nugrah ini dari Allah yang tertulis dalam Efesos 1 ayat 7. Demikian. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih keruniannya. Demikian berita Nugrah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian. Kuma sepertimu Yesus. Kuma sepertimu Yesus. Selamat menikmati. 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 hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu tapi biarlah jika Tuhan yang mengizinkan kehidupan ini terus berjalan mengizinkan kami mengambil waktu ini biarlah melalui firmanmu kami kembali dituguhkan dan ingatkan bahwa kami punya engkau dan kami anak-anakmu akan belajar taat waktu demi waktu perfirmanlah Tuhan Yesus karena kami siap untuk mendengarkannya Amin Adik-adik yang terkasih firman kita pada saat ini terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 dan mari kita membacanya bersama-sama 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 berfirmanlah Tuhan kepada Samuel berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel isilah tabung tandukmu dengan minyak dan bergilah aku mengutus engkau kepada Isai orang berklaim itu sebab diantara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku tetapi Samuel berkata bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya yang akan membunuh aku firman Tuhan bawa seekor nombor muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan kemudian undanglah Isai keupacara pengorbanan itu lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat uratilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu semua berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tiba lah ia di kota Bethleh para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata adakah kedatanganmu ini membawa selamat jawabnya ya benar aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan kuduskanlah dirimu dan datanglah kemudian daku keupacara pengorbanan ini kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka keupacara pengorbanan itu ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat kelihat lalu pikirnya sungguh dihadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya tetapi berfirman Tuhan kepada semua janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya bukannya dilihat manusia yang dilihat Allah manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati lalu Isai memanggil Abhinab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan kemudian Isai menyuruh Syamal lewat tapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel tapi Samuel berkata kepada Isai semuanya ini tidak dipilih Tuhan lalu Samuel berkata kepada Isai inikah anakmu semuanya jawabnya masih tinggal yang mungsu tapi sedang mengembalakan kambing domba kata Samuel kepada Isai suruh manggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari kemudian disuruh nyala menjemput dia ia kemerah merahan matanya indah dan parasnya el lalu Tuhan berfirman bangkitlah murapilah dia sebab inilah dia Samuel mengambilkan buli tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sebab hari itu dan seterusnya berkuasalah Rauh Tuhan atas Daud lalu berangkatlah Samuel menuju ramah berbahagia kita semua yang sudah membaca dan saat ini siap merenungkannya adik-adik yang terkasih dari bacaan ini ada beberapa hal yang menarik dan unik saat bangsa Israel mencari sosok seorang raja kalau yang biasanya kita tahu raja itu dari garis keturunan misalnya sang ayah punya anak lelaki dan kemudian anak lelakinya yang menjadi raja atau jika dia tidak punya anak lelaki dan izinkan anak perempuannya menjadi ratu atau jika tidak punya anak lelaki yang akan menjadi raja kemenangan lelaki-lakinya tetapi dari bacaan kita kita belajar bahwa raja bangsa Israel yang dicari adalah raja murni berdasarkan pilihan Tuhan bukan berdasarkan secara-secara umum yang manusia tetapkan cara Tuhan pun menarik karena memberi mandat atau tugas kepada semua untuk pergi mencari bukan mengirim langsung atau memutus langsung sang calon raja tersebut atau mengalui beberapa seleksi khusus bukan dan terselit cerita lucu dimana Samuel takut ditangkap oleh Saul akhirnya Tuhan memberi ide yang sederhana kepada Samuel yaitu membawa lembu untuk jadi alasan jadi kalau ketika Samuel berpapasan dengan Saul Samuel bisa bilang kepada Saul saya mau pergi mempersembahkan kurban bagi Tuhan sehingga Saul tidak menaruh curiga apapun kepada Samuel dan akhirnya melalui penyertaan Tuhan Samuel bertemu dengan Isai di Bethlehem dan ketika dia bertemu dengan Isai dia menanyakan anak-anak Isai dan pada saat diperlihatkan anak-anak Isai dia sangat terkesan dengan tampilan fisik dari anak-anak Isai yang dilihat gagal perkasa sehingga wah ini cocok untuk menjadi raja pengantis Saul sayangnya Tuhan tidak memilih dengan cara pandang seperti itu sehingga akhirnya berganti-gantilah ditampilkan anak-anak Isai Tuhan bilang bukan kemudian dipanggil Daud yang secara fisik meragukan tidak gagal tidak perkasa dan tampak imut imut secara manusia kemudian dipertanyakan apa yang bisa diandalkan dari Daud ini ketika nanti dia menjadi raja semua sudah belajar tak hatilah kehendak Tuhan Tuhan punya cara pandangnya sendiri dan dan ketika Tuhan bilang Daud semua langsung mengurapinya untuk menjadi seorang raja renungan pagi ini sebenarnya bukan hal baru bagi kita semua renungan pagi ini kembali jadi penyegar bagi kita untuk tidak terjebak dengan apa yang tampak baik keren bagus atau buruk jelek di depan mata kita secara fisik ya terus kemudian remaja pemuda akan bertanya Kak apakah salah jika kita peduli dengan penampilan kita atau orang lain tentu tidak karena semua orang juga perlu menjaga kebersihan kesehatan penampilannya agar tidak mengganggu dan tidak meresahkan orang lain tentu kalau kita juga sembarangan dengan penampilan kita misalnya mohon maaf kita mungkin terlalu penampilan terbuka orang lain tidak nyaman dengan kita tentunya itu juga tidak menjadi berkat bukan tetapi yang kembali mau diingatkan bagi kita melalui kebaktian kita pada pagi hari ini ayo kembali kita direfresh untuk tidak terlalu terpaku dan menjadikan penampilan sebuah standar mungkin bukan yang segera cantik atau ganteng mungkin juga cara bicaranya gayanya sehingga kita lihat orang keren asik terus baik hati-hati kita jangan sampai terjebak dengan hal-hal seperti itu walau kita tahu tetapi kembali kita diingatkan karena samual yang kita tahu sedemikian taatnya kepada Tuhan dia pernah terjebak kepada Saul dan siapa menyangka Saul itu bisa menemukan itu cerita tadi kita lihatkan bagaimana Saul lebih takut kepada Saul dari kepada Tuhan bagaimana kalau seandainya aku mendapat dan ditangkap oleh Saul kita bayangkan orang yang tampak berbibawa tegap gagah dan menyakinkan pada saat itu ternyata punya kemampuan juga menyakiti mengintimidasi seseorang yang sehebat sama bagi kita dan samual pun yang sudah mengalami peristiwa seperti itu masih kembali terjebak buktinya nyata bukau dengan anak isai wah gagah tegap kerel mungkin tanpa aku berbibawa ini calon raja semua hampir kembali lagi terjebak apalagi kita oleh karena itu mari kita kembali disegarkan dan ingatkan Tuhan untuk melihat visi tampilan gaya belum tentu mencerminkan karakter seseorang dan jangan jadikan itu standar dalam kehidupan kalian natal kemarin yang kita sudah rayakan mungkin ada hikmah positif di tengah mungkin situasi yang tidak menyenangkan karena pandemi begini fitma positif nya adalah kalau biasanya kita mau natalan dan mau ke gereja kita akan sedikit atau lumayan banyak menaruh perhatian terhadap tampilan visi kita 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 akan mengecewen mungkin kadang kakak juga akan sibuk menjatok rambut kita atau mengerli rambut kita yang jauh akan memakai gel kemudian kita akan mengecek pakaian kita reskot merah hijau dan sebagainya dan kemudian akhirnya kita bersiap ke gereja tapi kemarin sungguh-sungguh yang kita siapkan mungkin kita akan pasti mengecewen rapi tapi rapi yang cukup dan kita lebih banyak menaruh perhatian kepada ibadah kita dan itu sedikit memberi ruang bukan buat kita remaja pemuda untuk fokus mengembangkan karakter kita pribadi kita dan akhir kata kakak yang mengajak kita sedikit merenungkan kalimat pendek ini fisik bisa dirubah betul kalau cerawatan kita bersikap buka kurangi makanan berminyak kalau maaf kita sedikit berisi kita bisa diet kalau kita kurang tinggi apalagi kalau masih usia pertumbuhan kita bisa olahraga dan banyak hal yang bisa kita lakukan jika kita ingin sedikit memperbaiki atau merubah fisik kita tetapi karakter itu sulit dan itu betul-betul membutuhkan proses yang panjang siap kita dibentuk oleh Tuhan yang siap kita untuk diproses dan mau belajar tidak terpaku dengan fisik kita sesuai tepah kebaktian kita yaitu fisik kami Tuhan memberkati kita semua pengakuan iman mari kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasu demikian terima kasih Doa Syafat Mari kita masuk dalam doa Syafat Mari kita berdoa Bapak yang di surga Firmanmu ini sangat kami mengerti Tapi hal yang tersulit adalah ketiga kami Harus melakukannya Di tengah kehidupan kami sebagai remaja pemuda Dimana tekanan harus tampil menarik Tampil keren Dan bagaimana juga Agar diterima lingkungan Dengan penampilan itu sangat tinggi Panjang kami tidak hanya fokus untuk saat ini Detik ini dan waktu ini Karena hidup kami masih panjang Perjalanan kami masih juga penuh dengan lingkungan kehidupan Sehingga kami sadar Yang memampu membuat kami bertahan Di tengah bergumulan hidup Di tengah proses hidup ini Bukan seberapa Bagusnya Tampilan kami Seberapa kerennya Tampilan kami Tetapi Kerapa kami juga Yang dituntut harus menjadi pribadi yang baik Agar kami Bisa meroleh kehidupan Yang berkenan di mata Tuhan Saat ini kami menyukuri Proses hidup kami Dan khususnya kami boleh berlibur Menikmati hari-hari kami Yang mungkin Biasa saja Tentunya berbeda Karena kami Saat itu ini Dijikan perhatian Sebelum Dari segala kesibukan Pikiran kami Agar kami Dikasih waktu Untuk menyeduhkan Isi hati Dan segala hal-hal Yang mungkin berkecap Dan memberi waktu Untuk kami bisa relax Menikmati Setiap kesempatan bersama keluarga Teman-teman Orang tua Pengasuh Dan siapa saja Yang Tuhan hadirkan Di tengah kehidupan kami Dan biarlah Tuhan yang akan Senang biasa Menyertai kami semua Agar kami Terus mau berubah Dan menjadi pribadi Yang lebih baik Sesuai firman Kami berdoa Untuk bangsa Dan negara kami Kiranya Agar bangsa Dan negara kami Dimampukan Melewati Masa-masa pandemi ini Dan Agar segala Proses Distribusi Dari vaksin Dan persiapannya pun Boleh Tuhan Kauasi Tuhan hidup ini Agar bisa Sampai Ketika kami Semua warga negara ini Dan biarlah Bangsa kami pun Juga Terus menjaga Ketamanan Ketamanan Yang terjauhkan Dari pihak-pihak Yang ingin Merusak Kesatuan Bangsa kami Tuhan Begitu banyak yang ingin Kami naikkan Dan pintakan Tapi kami selalu Percaya Tuhan Yesus Selalu memberi Yang terbaik Bagi kami Semua Ini kami Tuhan Yesus Generasi muda Mungu Dikikai Pastor Berkatilah Amin Persembahan Sekarang kita saatnya Untuk bagi kita Untuk memberikan Persembahan kita Sebagai bentuk Ungkapan syukur Kepada Tuhan kita Akan mendasari Persembahan kita Dengan 2 Korintus 9 Ayat 7 Hendaklah masing-masing Memberikan menurut Keralahan hatinya Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Sebab Allah Mengasih orang Yang memberi Dengan sukacita Serai kantong Kantong persembahan Diedarkan Mari kita memuji Tuhan Dengan menganggap pujian Dari betapa hatiku Berterima kasih Dari betapa hatiku 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 Mari kita doa persembahan Bapak kami yang surga Terima kasih Kami sudah memberikan Apa yang Tuhan berikan kepada kami Semoga persembahan ini dapat Memperluas kerajaanmu Hanya padamu kami berdoa dan pujuk syukur Amin Mari kita menemui lagu Jangan Lelah Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Dan marilah kita semua menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunnya Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persyukur Tuhan Ruh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Amin.